Pemerintah Provinsi Jambi menghibahkan barang milik daerah berupa tanah seluas 2,8 hektare beserta pagar dan turap kepada Kejaksaan Tinggi Jambi yang terletak di Kelurahan Arab Melayu, Kejamatan Pelayangan, Kota Jambi. Hibah tanah ini nantinya akan didirikan rumah sakit yang dihususkan untuk melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan penanda tanganan dan penyerahan hibah barang berupa tanah, pagar, dan turap milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kejaksaan Tinggi Jambi berlangsung sukses dilakukan di Aula Jaksa Agung R. Suprapto pada Senin 6 Maret 2023. Diketahui hibah tanah yang terletak di Kelurahan Arab Melayu, Kejamatan Pelayangan, Kota Jambi seluas 2,8 hektare ini memiliki nilai aset sebesar 8,9 miliar lebih, sedangkan pagar dan turap yang berada di tanah tersebut dengan nilai 4 miliar lebih. Prosesi hibah barang milik Pemerintah Provinsi Jambi dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, diterima langsung oleh Kajati Jambi Erlan Suherlan, dan disaksikan oleh tamu undangan. Hibah tanah ini merupakan hibah tanah yang kedua dilakukan oleh Pemprov Jambi kepada Kajati Jambi, yang mana sebelumnya Pemprov Jambi telah menghibahkan tanah dan bangunan bekas STIE IK Bama yang terletak di Simpangkawat, Kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menyebutkan, nantinya tanah ini akan dibangun rumah sakit, di mana seberang hanya ada rumah sakit tipe D, dan diharapkan ke depan rumah sakit itu juga dapat menampung warga Muaro Jambi. Tentu kita ingin, Jambi ini punya rumah sakit khusus yang merehab anak-anak kita yang terkenal berobat tentunya. Nah itu, Alhamdulillah Pak Jasa Agung merintis itu semua. Nah tugas kami mensupport dengan menyiapkan lahannya, memberikan lahan, menghibahkan pada jasa agung, penyasaan agung tentunya untuk digunakan sebagai rumah sakit nantinya. Itu aja intinya harapan kita, bahwa semakin hari tentu kita ingin menata semua sisi kehidupan bangsa kita ini. Dari masalah narkoba, ada ruang untuk mereka berdiriahat, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Ehlan Suherlan, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi atas hibah tanah yang dilakukan. Kajati mengatakan jumlah terpidana narkotika di lapas seluruh Indonesia sudah overkapasitas. Diharapkan dengan adanya rumah sakit ini dapat menampung pengguna narkotika yang tidak melakukan penahanan. Bapak-bapak sekalian bahwa penyerahan dari aset ini punya cerita sendiri, karena ini adalah alhamdulillah datang dengan sangat cepat dan respons yang luar biasa dan luar biasa. Terima kasih telah menonton!